SAFDAH TV Karena kan juga bahwa sunnah, itu hadis, itu sama dengan Al-Quran, Pak. Apa kesamaannya? Sama-sama wahyu dari Allah. Bedanya kalau Al-Quran kan dari Allah secara lafaz dan makna. Kalau hadis, wahyu dari Allah, tapi lafaz dan maknanya dari Rasulullah SAW. Sama-sama wahyu. Namun sunnah, Pak, punya keistimewaan. Apa itu? Bahwa sunnah itu fungsinya menafsirkan Al-Quran. Sunnah fungsinya menafsirkan Al-Quran. Makanya, sebagaimana pernah saya sampaikan kemarin, bahwa hadis itu mempunyai fungsi yang pertama, yaitu sebagai tibian, penjelas, tafsir terhadap Al-Quranul Karim. Imam Ahmad mengatakan, Sunnah lah yang menafsirkan Al-Quran, dan tidak sebaliknya. Bukan Al-Quran yang menafsirkan apa? Sunnah. Tapi sunnah lah yang menafsirkan apa? Al-Quran. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Dan kami telah menurunkan kepada muhai Muhammad al-Zikr, itu Al-Quran. Agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu. Berarti fungsi sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itulah, Al-Quran tanpa sunnah tidak akan pernah bisa berdiri. Kalau ada orang berkata misalnya, cukup Al-Quran saja, tidak butuh sunnah. Maka kita katakan, bagaimana Anda bisa menafsirkan Al-Quran? Bagaimana tata cara sholat, tata cara zakat, puasa, haji? Berapa banyak hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, itu bersifat global. Penjelasan dan perinciannya adanya di mana? Dalam sunnah Nabi SAW.